Perdana Menteri Israel penyamin Netanyahu mengecam tindakan Jaksa Mahkamah Bidana Internasional atau ICC yang mengajukan surat perintah penangkapan terhadap dirinya. Bahkan Netanyahu menyebut ICC melakukan penyimpangan hingga menyinggung pendiri Al-Qaeda Osama Bin Laden serta pemimpin Nazi Adolf Hitler Senin 20 Mei 2024. Kita nyahu berkilah, tindakan ICC itu sebagai upaya menyangkal hak Israel untuk membela diri. Ia juga menegaskan Israel akan terus melancarkan perang melawan Hamas apapun yang terjadi. dan Israel Defense Minister, hanya menyebabkan untuk menyebabkan Israel basic right of self-defense. Dan saya assurkan you one thing. Ini menyebabkan akan terlalu gagal. Eighty tahun lalu, the Jewish people were totally defenseless against our enemies. Those days are over. Now the Jewish people have a state, and we have an army to defend our state. Notwithstanding the blood libels Mr. Khan is leveled, Israel will continue to wage this war in full compliance with international law. We will continue to take unprecedented measures to get innocent civilians out of harm's way and to ensure that humanitarian assistance reaches those in need in Gaza. Ada pun Jaksa Mahkamah Bidana Internasional atau ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan Netanyahu dan pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar. Menurut Jaksa ICC, kedua sosok itu bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kemanusiaan. Tak hanya kepada Netanyahu dan Yahya Sinwar. Surat penangkapan juga diajukan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, Muhammad Al-Masri, dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan. Ada pun tuduhan terhadap mereka mencakup pertanggung jawaban yang membuat warga sipil kelaparan dan menciptakan penderitaan yang luar biasa. Nantinya Hakim ICC akan menentukan apakah bukti-bukti yang ada cukup meyakinkan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan. Terima kasih telah menonton!